Terima kasih Anda masih bersama Temaon TV, pemirsa untuk antisipasi bencana yang sewaktu-waktu terjadi dan memberikan rasa aman, nyaman bagi para pemudik. BPBD dan relawan membuka posko siaga lebaran 2024, 1x24 jam selama 10 hari. BPBD membuka posko siaga lebaran tahun 2024. Posko BPBD ini melibatkan puluhan organisasi dan ratusan potensi SAR yang berkabung. Posko yang berada di halaman kantor BPBD Temanggung, tepatnya di Jalan Eskadar Maron atau sebelum memasuki Jalan Lingkar Temanggung ini, akan beroperasi mulai H-5 lebaran hingga H-plus lebaran selama 24 jam penuh. Tak hanya berfokus pada kebencanaan yang sewaktu-waktu terjadi, posko ini juga siap siaga melayani para pemudik yang singgah atau mengalami hal-hal yang tak diinginkan saat perjalanan. Tak hanya itu, posko ini juga bersinergi dengan lintas sektor apabila sewaktu-waktu terjadi keadaan darurat yang membahayakan nyawa. Kita sebutkan satu persatu. Jadi kami memang untuk bersama-sama ngelelawan menjadikan posko ini sebaik bisa membantu para pemudik dan juga mengantisipasi kebencanaan di wilayah Keputamanggung. Selama berapa hari? Kami akan rencanakan 5 hari dan sebelum dan 5 hari sudah. Itu rencana kami dan kami masih nanti tetap melihat perkembangan yang ada nanti. 10 hari kira-kira. Teman-teman yang disini apakah masih ada 24 jam? Ya, kami 24 jam karena memang di BPD sudah pasti 24 jam, pasti ada piket. Dan Alhamdulillah dengan nada posko ini kami dan teman-teman piket ditemani dari teman-teman relawan sehingga bisa meramaikan posko kita. Tak hanya siaga personil, posko ini juga menyiagakan berbagai armada untuk menunjang kesiap siagaan dalam lebaran 2024 ini.